Ya oke teman-teman bertemu lagi kita di kelas drum Sesi kali ini kita akan melanjutkan yaitu tentang belajar birama atau tanda sukat ya Di sesi kali ini kita akan belajar tentang tanda sukat yaitu 3 per 4 atau tanda birama 3 per 4 Artinya apa tanda birama 3 per 4 itu? Yaitu artinya bahwa di dalam 1 bar ada 3 hitungan misalnya 1, 2, 3, kembali lagi ke 1 Jadi di dalam 1 bar 3 menandakan ada 3 hitungan Sedangkan 4 menandakan bahwa menggunakan jenis note 1 per 4 Misalnya 3 hitungan tersebut menjadi seperti ini misalnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Nah ini yang kita sebut dengan tanda birama 3 per 4 Jadi setelah hitungan ketiga dia kembali ke 1 Setelah 3 dia kembali ke 1 Oke sekarang kita akan coba beberapa bentuk latihan untuk birama 3 per 4 ya Kalau untuk jenis beat drumnya mungkin akan banyak ya atau bervariatif Tapi yang jelas secara hitungan semuanya sama ya itu hitungannya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Kita akan pelajari beberapa ragam beatnya yang berbeda Oke nomor 1 seperti ini kita ambil contoh misalnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 untuk musik waltz biasanya menggunakan irama tiga perempat musik waltz menggunakan tiga perempat tiga perempat dengan menggunakan not B simbalnya not per empat sekarang kita akan coba gunakan not 1 per 8 kalau tadi kita not per empat sekarang not per 8 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 oke demikian ya tadi ya beberapa contohnya sekarang kita akan lanjutkan ke tema yang kedua kita gunakan hi-hatnya atau tema simbalnya dengan not per empat 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Oke kita lanjut ke tema 3 Tema 3 akan menggunakan Tanda di note di hi-hatnya Atau note simbolnya seperdelapanan 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 3 & 1 & 3 & 1 & 3 & 1 & 3 & 1 & 3 & 1 & 3 & 1 & 3 & 1 & 3 & 1 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 3 & 1 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 ya demikian beberapa contohnya sekarang kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya sekarang yaitu ada tema di shufflenya ya tiga per empat tapi tema di simbolnya atau di hi-hatnya shuffle jadi shuffle di hi-hat 1 2 3 1 2 3 selamat menikmati Shuffle tiga per empat Oke sekarang kita ke nomor selanjutnya Kita menggunakan mesin note seperempat Dengan irama shufflenya di sinarnya Kita pindahkan ketong Kita perlambat Dapat cepat Terima kasih telah menonton! Tiga per empat Terima kasih telah menonton! Jadi yang jelas Di dalam satu bar Ada tiga hitungan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ya, demikian ya teman-teman Beberapa contoh Untuk birama tiga per empat Atau drum tiga per empat Nanti bisa teman-teman pelajari di rumah Dengan mainkan lebih pelan lagi Setelah ketemu Bisa ditambah kecepatannya Jadi lebih cepat Oke selamat mencoba! Sukses!